Gucci 3 Apartment Yaitu apartemen yang lagi hype banget nih guys Jadi ini terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 51 Ciluar Bogor Dibangun di atas lahan seluas 4,1 hektare Dengan konsep Mixed Use Development Mokasinya pun strategis banget ya guys Kalian bisa lihat disini Jadi mereka tuh dekat dengan serana pendidikan, serana kesehatan, akses, transportasi Dan shopping Terus uniknya dari project ini adalah Selain harga mereka itu murah banget Tapi mereka juga punya fasilitas yang lengkap banget guys Makanya kita heran ya Kok bisa apartemen sebagus ini Fasilitas lengkap ini harganya semurah itu Jadi worth it banget nih guys Jadi harga cicilannya itu 1,7 jutaan aja per bulan guys Bayangkan kalau kalian kerja sama aja nih Kayak sama hotel-hotel seperti Oyo atau Red Doors Kalian bisa mungkin dapat pendapatan sekitar 2 jutaan lebih lah ya Sebulannya bersih Lalu kalian hanya bayar cicilan 1,7 jutaan Jadi setidaknya kalian masih saving 500 ribu untuk keuntungan kalian guys Dan kalian juga udah punya aset nantinya ya Ditambah lagi project ini developernya itu lumayan ternama banget ya guys Yaitu Diamond Lane yang udah pernah bikin beberapa project di Jakarta Maupun daerah lainnya Terus juga ada promo semi-furnish Kalian dapat kasur dan lainnya juga Jadi makanya buru-buru ayo kita review dulu Kalau kalian aja mau langsung aja kontak di bawah ini ya Halo guys Nah guys hari ini kita udah ada di depan show unitnya Gucci 3 nih guys Jadi ini tipe yang studionya ya guys Kalian bisa lihat disini Ini 1 BR dengan mezaninnya Luasnya memang kecil ya Cuma 13,5 meter persegi Tapi kalian harus lihat dulu Ini benar-benar unik banget untuk ke dalamnya guys Yiks Nah pertama baru masuk itu Kita udah disambut dengan ruang dapur kayak gini ya guys ya Disini ada wastafel Terus disini permainan interior itu dibikin disini Charmin Brown gitu guys Jadi ini bisa bikin ruangnya itu terpantau lebih luas lagi ya Kalau banyak Charmin kayak gini Terus ini compact banget sih untuk isinya gitu Karena bikin ruangannya itu serba guna banget ya Walaupun kecil Tapi semua itu udah bisa kalian lakuin di ruangan ini guys Di sebelah foyer ini nih ya Ada sebuah kamar mandi Ini kamar mandinya udah lengkap juga dengan wastafel Lalu juga ada showernya Walaupun kecil tapi lengkap itu yang paling penting ya Terus disini karena dia tipe mezanin Uniknya itu ya Karena dia tipe mezanin Jadi di bawah ini dibikin kayak ruang tamu gitu guys kayak gini Jadi sofa memanjang dibikin Di sepanjang dinding gini Jadi bentuk sofa itu dibikin U gitu ya guys Terus ada cermin disini ya Jadi cermin ini bikin memang ruangan kita tuh jadi lebih luas Jadi kalau kita santai disini Ngobrol-ngobrol Nah kita tidur itu di atas guys Jadi ini sebenernya pun Untuk tinggi dari ruangan ini pun juga tinggi ya guys Ini aku pakai heel Untuk tinggi aku sini itu 165 cm Dengan heel ini 10 cm kali ya Jadi sekitar 175 cm ini Masih tinggi 180an deh kayaknya ini tingginya Terus disini mereka kasih kayak pembatas ruangan kayak gini Pembatas ruangan itu ornamen-ornamen emas-emas ya Jadi bisa dibilang warna dari interior dari apartemen ini Unit ini itu dibikin semuanya itu kayak lebih ke emas-emas gitu guys Jadi bikin ruangannya itu nyaman banget ya untuk kita Terus disini mereka kasih sedikit detail yang lucu banget ya Padahal ruangannya itu bisa dibilang kita bingung gak sih mau dijadikan apa Disini mereka kasih detail-detail seperti tempat-tempat kalian naruh pajangan gitu ya Disini kita taruh pot atau lain-lainnya gitu Di bawahnya ada juga tulaci yang bisa kalian buka Nih Oke Terus disini ada sebuah meja kecil Jadi ini meja ini kenapa kecil? Biar bikin ruangan ini gak sempit banget ya Jadi kayak lega banget gitu Ini bahwa inspirasi interiornya lucu banget, keren banget sih Terus disini ada tangga Ini tangga menuju ke tempat atas guys Kita lihat ya ke atasnya Kita buka sentel aja ya Nah guys ini adalah kamar di atasnya guys Ini yang tadi tipe 1BR yang ada mezaninnya ya Jadi yang ada mezanin ini tempat tidurnya itu di atas kayak gini Memang ini pendek tapi kan kalau tidur ini bisa banget ya Kalian tinggal tidur aja dan senyaman itu Karena di sekelilingnya pun dikasih kayak cermin-cermin Jadi bikin ruangan ini terlihat lebih luas gitu guys Kasurnya ini ukuran queen Jadi juga lebar Terus disini dikasih Ternyata sekat tadi itu gunanya juga ini guys Untuk menjadi penghalang agar kita kontek kalau tidur nih Kalian mimpi-mimpi gak sampai jatuh ke situ ya Linding-linding Terus disini juga ada reing Reling besi kayak gini Jadi reling ini bisa menjadi pengaman untuk tidur disini juga guys Sejauh ini ini unik banget guys Nah kita lihat lagi ya untuk show unit disebelahnya Nah guys ini adalah show unit disebelahnya nih guys Jadi ini tipe yang 2BR Luasnya itu sama 13,5 meter Tapi ini 2BR Kenapa 2BR? Karena yang kali ini dilihat ya Kalau tadi di bawahnya itu sebagai ruang tamu Kalau ini di bawahnya itu dibikin sebagai tempat tidur juga guys Terus tempat tidurnya ini kalian bisa berdua gitu ya Sharing sama temen kalian Dan ukuran tempat tidurnya itu queen juga ya guys Jadi di bawah satu Di atas satu gini Naik ke atas Lalu disini juga bisa tidur Dan mereka memang bikin Sekarang-sekarnya itu lucu banget ya Kayak gini ya Di ornamen-ornamen gitu Bikin ruangannya ini menjadi Termantul lebih Arsitek gitu ya Artistik gitu Terus disini Mereka juga masih main kaca-kaca gini Cermin-cermin Gunanya itu memang benar Kalau kita punya rumah yang kecil sampai gitu Dengan kebantuan cermin itu Bikin ruangannya itu menjadi lebih legal lagi guys Terus disini Sama seperti tadi juga Toiletnya sebelah kanan Terus disini juga ada Tempat kalian masak-masak ya guys Mereka di bawah tangganya itu Taruh Kayak gini Jadi kalian bisa Menjadiin ini sebagai tempat Untuk Majang-majang Atau pokoknya bikin ruangan kalian itu Terlihat lebih Oke lagi Oke sejauh ini Sebenarnya Perbedaannya itu hanya untuk Ini aja ya Yang satu ruang tamu Dijadikan lantai satunya Kalau ini Dijadikan tempat tidur Nah sekarang kita lihat Ke satu BR lainnya ya guys Yuk Nah kali ini adalah Show unit Satu BR Tanpa mezaninnya guys Luasnya sama 13,5 meter persegi Tapi yuk kita lihat Apa bedanya Yaps Bedanya itu Cuman mezanin aja guys Kalau tadi semuanya ada mezanin Kalau ini gak ada mezanin Sama sekali ya Jadi kayak Kamar mandi ya sama Terus Ruangan Foyer ini juga sama Bedanya itu Hanya disini guys Jadi ini kayak lebih Studio banget ya Studio Atau kamar hotel gitu ya guys Karena disini ada Karsur Queen Terus ada Mereka kasih Untuk jendelanya itu Semuanya dikasih Ini ya guys ya Dikasih cermin semua Jadi cermin itu Bikin Ruangan ini lagi-lagi Terlihat lebih luas lagi guys Sebenarnya ini bisa jadi Inspirasi kalian Jadi kalian kalau beli ini Cocok banget Kalau kalian pergi kerja nih Terus pulangnya Kalian udah nyaman banget Tinggal di rumah kalian Tanit Tanpa perlu ngekos Kalian udah bisa Beli apartemen ini guys Karena cicilannya murah banget ya Harganya juga murah banget gitu Ini udah Compact banget Desainnya pun Jadi kalian Tinggal beli Jadi aset kalian Daripada kalian ngekos Atau tinggal di sekelilingnya gitu Terus Kita lihat Disini juga ada Sebuah meja kerja nih Jadi Kalau kalian Pengen jadi ini Meja kerja Atau untuk naruh lemari Juga bisa sih sebenarnya ya Kalau mereka disini Tempatin ini sebagai Meja kerja Karena ini Bisa jadi Kayak standar hotel juga ya Jadi ini bisa mungkin Kalian Masukin ke Oyo Atau yang lainnya juga ya Daftarin Terus kalian rentalin Itu juga worth it Banget guys Oke kita lihat Kesebelah ya Nah kali ini adalah Di tipe 2 bedroom ya guys Ini adalah Luasnya itu Yang paling luas ya Disini Tipe yang paling luas Karena luasnya itu 27 meter persegi guys Kita lihat ke dalam yuk Nah disini sebenarnya Udah kerasa banget ya Dia lebih lega juga Pertama waktu kita masuk itu Kalau disini dia Toiletnya sebelah kanan ya Sebelah kanan Terus Disini ditaruh Seperti Storage-storage Dan wastafel juga Lalu disini kalian bisa lihat Kita langsung disambut Dengan ruang tamu Kayak gini guys Jadi ruang tamu ini Lebih lega ya Gak ada mezanin di atasnya Dan disini Ruang tamunya lucu banget Dibikinnya ya Kayak disini Semuanya itu cermin Terus disini ada Sebuah meja Jadi meja ini multifungsi Bisa untuk nonton Bisa juga untuk kalian makan Ya karena bisa makan-makan juga Disini Terus disini Ada sebuah Kursi panjang Sofa Jadi sofa itu Dibikin panjang gini Jadi posisinya pewe banget Bisa sambil nonton Sembari ngobrol Nah yang paling uniknya adalah Bagian sini nih guys Oke Jadi ini Ada dua buah mezanin ya Mezanin itu kanan dan kiri ini Jadi ini kayak kamar Nah terus ada sebuah tangga Menuju ke atas Dan dibawah mezanin itu luas ya Kalian bisa liatkan Luas banget Jadi kalian bisa jadiin Storage kalian Atau Sebagai Lemari kalian Terserah lah ya Kalau disini Mereka taruh lemari disini Nah jadi lemarinya disini Terus ada meja kerja disini guys Jadi sebenarnya ini kayak Ini ruangan privacy Untuk kamar Yang punya kamar di atas Begitu pun yang disamping Jadi ini sebenarnya bisa kalian Sekat juga Kalau kalian mau ya Atau kalian bikin Cuma satu kamar lagi Sebenarnya bisa juga Di sebelah situ guys Terus kayak gini nih Jadi mereka bikin Sini kembar gitu ya Modalnya ya Sebelah kanan ini Lemari Terus ada Sebuah Meja kerja Kayak gini ya Atau meja rias Sebenarnya bisa juga Terus kita naik ke atas ya guys Nah di atas ini Sama banget Kayak yang tadi guys Tapi lebih lega banget ya Lebih lega lagi Karena pertama Dia memang Ini taruhnya di ujung sini ya guys ya Ada dua buah kamar Jadi itu satu Disini satu Ukuran kasusnya juga sama Sebenarnya ini nanti Kalian bisa sekat juga disini Kalau kalian pengen Lebih private lagi Jadi kalau kalian nih Berminat sama apartemen ini Kalian bisa kontak aja ya Di bawah ini Nanti kita akan Kayanin kalian Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian guys Jadi ini posisinya itu adalah Gucci 3 ya guys Nama apartemen itu adalah Gucci 3 by Diamondland Jadi ini Memang udah banyak banget mereka Kayak ngerjain semua Project-project yang ada di Jakarta Pokoknya Jabodetabek gitu lah ya Oke gitu aja sih Terima kasih untuk kalian yang udah nonton Semoga kalian suka Jangan lupa like, subscribe, dan komen Daaaah Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa ya